Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas mata kuliah tentang pemrograman Java. Di mata kuliah pemrograman Java ini saya lanjut ke materi minggu ketiga. Materi yang akan kita diskusikan adalah karakteristik dari object-oriented programming. Untuk pembahasan materi di pertemuan ketiga di sini yang akan saya bahas adalah tentang konsep abstraction, selanjutnya enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Selanjutnya bagaimana caranya nanti diaplikasikan dalam bahasa pemrograman Java. Sekali lagi untuk pembahasan materi hari ini ada empat materi yang nantinya akan saya bahas. Cuman sebelumnya akan saya bahas tentang abstraction dan enkapsulasi terlebih dahulu. Baru nanti saya akan lanjut ke materi inheritance dan polymorphism. Kalau berbicara tentang karakteristik dari object-oriented programming, ada empat karakteristik dari object-oriented programming, yaitu abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Saya bahas lebih dahulu tentang abstraction, cara melihat sesuatu di dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi konsep dari abstraction adalah cara melihat suatu sistem dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu sebagai kumpulan dari subsistem atau kumpulan dari objek yang saling berinteraksi. Ini konsep sederhana dari abstraction. Contoh mobil adalah kumpulan sistem pengapian, sistem kemudi, sistem pengeriman. Alat mengabstraksikan sesuatu adalah kelas. Objek nanti bersifat modularity, dalam artian objek dapat ditulis dan di-maintenant terpisah atau independen dari objek yang lainnya. Jadi kita nanti bisa buat yang namanya objek, di mana objek di sini sifatnya independen dan sifatnya modularity. Jadi objek di sini nanti dia akan terpisah dari kelasnya. Contoh kita buat kelas A, berikut atribut-atribut yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya kita buat kelas baru, dalam artian kita buat main kelasnya. Selanjutnya di dalam kelas B kita buat objek dengan nama objek C, contohnya. Di mana objek C di sini kita buat instansiasi dari kelas A. Otomatis objek yang ada di kelas C, di kelas B, dia akan bisa mempunyai atau dia akan bisa mengambil atribut ataupun objek ataupun metode yang ada di kelas A itu sendiri. Ini yang disebut dengan objek bersifat modularity. Dan objek bisa ditulis dan di-maintain terpisah dari objek yang lainnya. Contoh untuk sistem mobil, mobil terdiri dari beberapa subsistem. Ada sistem pengapian, ada sistem lighting, dan yang lain-lainnya. Begitu pula untuk yang sepeda, terdiri dari beberapa subsistem. Berikutnya ada yang namanya enkapsulasi. Enkapsulasi itu apa? Menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Ini konsep dari enkapsulasi. Contoh tongkat transmisi atau gigi pada mobil. Ini kan subsistemnya sebenarnya dipisah, contohnya, atau disembunyikan. Selanjutnya tombol on-off di pengaturan suhu pada AC. Kelas access level atau yang ada di access modifier nanti contoh implementasi dari encapsulation. Ada istilah public, atau protected, atau private. Ada implementasi dari konsep encapsulation. Enkapsulasi data dapat dilakukan dengan cara, contohnya, mendeklarasikan instant variable. Dalam artian memiliki nilai yang berbeda di setiap objek. Nanti kita jadikan sebagai private. Jadi instant variablenya kita jadikan sebagai private. Yang kedua, mendeklarasikan metode sebagai yang sifatnya public untuk mengakses variable tersebut. Atau yang kedua, kita jadikan metode tersebut sebagai public, contohnya. Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Agar nanti si metode tersebut bisa diakses, contohnya, di kelas yang lainnya. Ini contoh implementasi dari encapsulation. Kalau berbicara tentang access modifier, access modifier itu apa? Pemberian hak akses. Adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh developer bahasa pemrograman Java atau di bahasa pemrograman yang lainnya yang mengimplementasikan objek-orienting programming. Tujuannya untuk apa? Agar developer atau programmer dapat memberikan access modifier yang sesuai. Apakah sebuah kelas atau metode ataupun properti bisa diakses atau tidak oleh kelas atau objek yang lainnya. Kayak jenis-jenis access modifier, ada beberapa jenis access modifier. Yang pertama ada private, pengaksesan suatu instant variable dan metode hanya dapat dilakukan di dalam kelas. Tidak bisa diakses di luar kelas. Ini kalau kita menggunakan private. Contohnya, selanjutnya, kita bisa menggunakan no access modifier. Pengaksesan suatu instant variable dan metode untuk dapat dilakukan di dalam kelas. Dan kelas lain dalam satu package. Kalau ini bisa diakses di luar kelas, tapi dalam satu package. Selanjutnya, protected. Pengaksesan suatu instant variable dan metode dapat dilakukan di dalam kelas lain dan dalam satu package dan sub-kelas. Kalau ini nanti bisa di kelas lain atau nanti di sub-kelas asalkan di dalam package yang sama. Kalau yang public, nanti bisa diakses. Contohnya pengaksesan suatu instant variable dan metode dapat dilakukan dari luar atau sembarang kelas. Bisa contohnya di dalam, di dalam baik itu di dalam package yang sama ataupun di luar package. Kalau dilihat dari access modifier, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Untuk yang private, hanya bisa diakses di dalam kelas yang sama. Tapi untuk yang tanpa tanda, contohnya bisa diakses di dalam kelas yang sama atau di dalam package yang sama. Di kelas yang lain, di package yang sama. Selanjutnya, untuk protected, nanti bisa diakses di dalam kelas yang sama, di dalam package yang sama, atau di dalam sub-kelas. Bedanya dengan public. Kalau public ini bisa di dalam kelas yang sama, package yang sama, dalam sub-kelas, atau nanti dalam package yang lain. Contoh enkapsulasi, enkapsulasi data juga dapat dilakukan dengan cara contohnya mendeklarasikan instant variable sebagai private atau contohnya mendeklarasikan metode yang sifatnya publik untuk mengakses variable tersebut. Contoh implementasinya, contoh seperti yang ada di depan ini. Kita buat satu kelas dengan nama contohnya enkapsulasi hitung. Di dalamnya kita buat variable contohnya. Kita buat variable, deklarasi variable, isinya sama dengan delapan. Kita menggunakan akses modifier public contohnya. Baru selanjutnya nanti saya akses semuanya dari sini. Public kelas enkapsulasi hitung beraksi contohnya. Selanjutnya, saya buat objek dengan nama tambah sekaligus. Saya instansiasi kelas objek tersebut menggunakan enkapsulasi hitung. Jadi otomatis pada waktu kita panggil objeknya, otomatis atribut yang ada di kelas yang lain ini nanti akan bisa diakses. Contoh seperti yang ada di latihan yang pertama contohnya. Contohnya kita bisa buat contohnya masih di dalam proyek yang sama. Ini contohnya kita bisa buat package contohnya di dalam proyek yang sudah kita buat. Caranya seperti apa? Klik kanan new java package. Kita sudah buat dengan nama untuk package-nya hello. Selanjutnya untuk yang latihan pertama contohnya enkapsulasi hitung. Tadi saya sudah sempat buat ada enkapsulasi hitung. Contohnya ini. Kita buat kelas dengan nama enkapsulasi hitung. Di dalamnya saya buat variable dengan nama C. Isinya saya isi 8. Selanjutnya saya buat kelas baru dengan enkapsulasi hitung beraksi. Kita buat contohnya main class-nya. Ini yang disebut dengan main class. Selanjutnya ini sebenarnya enggak ngaruh yang ini sih. Selanjutnya saya buat contohnya objek. Ini objek dengan nama tambah. Contohnya membuat objek dan instansiasi instansiasi objek dari kelas enkapsulasi hitung. Baru selanjutnya saya panggil contohnya objek yang saya buat itu tambah. Saya panggil atribut C-nya. Jadi pada saat saya panggil contohnya seperti ini plus saya panggil objeknya tambah dot otomatis nanti akan muncul. Atributnya yaitu C. Pada waktu saya akses nanti akan muncul contohnya seperti ini. Sesuai dengan yang saya input. Ini contohnya untuk yang latihan yang pertama. Untuk yang latihan yang kedua sebelumnya saya coba saya jadikan untuk yang enkapsulasi hitung. Contohnya di sini saya jadikan sebagai private contohnya. Kita kira-kira bisa diakses enggak? Contohnya private. Private. Oke. Contoh seperti ini. Kita ngetik seperti ini pun sebenarnya otomatis tidak bisa diakses. Kenapa? Pada saat saya klik contohnya di sini dia akses modifier-nya tidak diberikan akses untuk yang private itu sendiri. Kenapa? Karena hanya bisa diakses di dalam kelas ini. Tidak bisa nanti diakses di kelas yang lainnya. Ini contohnya untuk yang latihan yang pertama. Untuk yang latihan kedua kalau kita ganti seperti yang tadi. Kalau kita ganti seperti private. Latihan yang kedua kita membuat contohnya kita membuat untuk yang tadi instant variable ya. Kalau yang kedua kita fokus ke yang ini nih. Yang kedua kita fokus ke untuk enkapsulasi yang tadi kita instant variable dengan private. Selanjutnya yang kedua mendeklarasikan metode yang sifatnya public. Ini bisa. Kita buat contohnya seperti ini. Jadi untuk yang latihan kedua kita buat kelas dengan nama enkapsulasi hitung 2. Di dalamnya kita buat contohnya variable dengan nama C. Baru selanjutnya kita buat metode dengan nama GetVar. GetVar di sini saya panggil variable untuk untuk apa namanya untuk atributnya saya jadikan sebagai untuk atributnya saya jadikan sebagai menggunakan private. Private integer C. Jadi kalau kita menggunakan private nanti hanya dia hanya bisa diakses di kelas yang sama. Tidak bisa diakses di kelas yang berbeda. Selanjutnya saya buat konstruktor return disk saya panggil C. Selanjutnya baru nanti saya akses contohnya dari enkapsulasi hitung beraksi. Yang saya panggil di sini adalah metodenya yaitu GetVar. Otomatis yang akan ditampilkan adalah variable yang ada di yang sudah kita deklarasikan yaitu C. Contoh kurang lebih seperti ini yang latihan kedua enkapsulasi hitung 2. Jadi di sini kita buat metode metode di sini kita buat metode selanjutnya yang ini kita deklarasikan dengan menggunakan private. Jadi kalau kita menggunakan private otomatis private otomatis atribut ini atribut saya di sini hanya bisa diakses di satu kelas ini. Tidak bisa diakses di kelas yang beda. Agar nanti bisa diakses di kelas yang beda caranya seperti apa? Kita bisa membuat metode kita bisa membuat metode dengan akses modifier publik agar nanti bisa diakses di kelas yang lainnya. Baru selanjutnya kita bisa buat contohnya di main classnya atau ini disebut dengan main metode-nya ini main metode-nya main classnya. Kita buat objek baru dengan nama kita buat ini kita buat objek baru dengan nama hitung membuat objek baru dengan nama hitung untuk kelas enkapsulasi hitung 2. Otomatis nanti atribut ataupun metode yang ada di enkapsulasi hitung 2 akan bisa kita gunakan di sini. Jadi kita panggil contohnya metodnya yaitu tambah selanjutnya kita panggil kita panggil metodnya yaitu GFAR. Pada saat kita ranking contohnya akan tampil seperti ini. Selanjutnya untuk yang kasus yang pertama kasus yang pertama ini ada latihan latihan ketiga silahkan nanti dibuat ada sepeda dan sepeda beraksi ini hampir sama kasus yang pertama kita buat kelas dengan nama enkapsulasi mahasiswa yang berisi metode set name jadi ada empat variable yaitu name nama dan mata kuliah name nama jurusan dan mata kuliah selanjutnya kita buat contohnya kita buat contohnya enkapsulasi dengan dengan cara nanti kita buat properti yaitu dengan membuat membuat metode contohnya set name set nama set jurusan dan set matkul yang sebelumnya sudah diakses dengan menggunakan private selanjutnya buat kelas enkapsulasi mahasiswa beraksi yang memanggil metode berikut nilai name nama jurusan nama jurusan dan mata kuliah caranya seperti apa kita nanti bisa lakukan seperti ini enkapsulasi enkapsulasi mahasiswa ya enkapsulasi mahasiswa jadi disini kita buat kelas dengan nama enkapsulasi mahasiswa selanjutnya kita buat apa namanya kita buat untuk yang variable atribut jurusan mata kuliah nama dan yang disini kita jadikan sebagai private ini ini sebagai penyembunyian informasi penyembunyian informasi yang ada di di variable tersebut jadi atribut atribut ini sebenarnya disembunyikan sebenarnya atribut ini disembunyikan kenapa? karena karena hanya bisa diakses di kelas ini baru selanjutnya kita buat buat method dengan nama set jurusan set jurusan disini dia akan ngambil value-nya dari dari atribut jurusan atribut matkul atribut nama dan atribut nomor induk mahasiswa kita definisikan untuk yang ini kita buat metode selanjutnya kita buat metode dengan nama get jurusan selanjutnya value yang diambil apa tipe datanya tipe datanya string selanjutnya kita panggil atributnya yaitu atribut yang kita jadikan sebagai private yaitu jurusan sama dengan value-nya new value begitu pula untuk yang mat matkul nama dan name selanjutnya kita buat apa namanya buat metode baru untuk ngambil untuk ngambil apa namanya untuk ngambil nilai yang ada di jurusan metode dengan nama contohnya get jurusan get jurusan selanjutnya return yang kita ambil adalah jurusan begitu pula untuk yang matkul kita buat metode dengan nama get matkul get nama return nama sesuai dengan untuk yang atribut-atribut ini sesuai dengan yang sudah kita deklarasikan dengan menggunakan private baru selanjutnya kita akses disini ini kita buat main classnya ini yang disebut dengan main classnya ini main classnya selanjutnya kita buat kita buat kita buat objek membuat objek membuat objek dan instansiasi dan instansiasi objek ke kelas enkapsulasi mahasiswa enkapsulasi mahasiswa baru selanjutnya kita berikan isinya disini kita panggil objeknya yaitu mahasiswa dot kita panggil yang set set disini berarti kita akan memberikan nilai kita akan memberikan nilai contoh mahasiswa dot set contohnya set name nanti akan muncul new value new value disini tergantung yang kita isi kita mau isi apa kita isi contohnya yang name kita name nya contohnya selanjutnya nama berikut jurusan dan baru selanjutnya nanti yang terakhir kalau tadi kita menggunakan set selanjutnya kita ambil ambil nilai get name get nama contoh yang yang pertama system out contohnya s out contohnya seperti ini ini mahasiswa sama dengan contohnya seperti ini ini mahasiswa sama dengan kita panggil kita menggunakan tanda plus ini untuk manggil ya nama nama objeknya itu mahasiswa get kalau sekarang get get name nanti akan muncul kurang lebih seperti ini ini kurang lebih caranya baru kita running ini untuk memecahkan kasus yang pertama kita run nanti otomatis namanya akan muncul disini seperti yang ada di latihan untuk menyelesaikan kasus yang pertama selanjutnya ada kasus kedua kasus kedua enkapsulasi kasus kedua buat kelas dengan nama persegi panjang yang berisi metode set panjang selanjutnya set lebar selanjutnya buat kelas dengan nama persegi panjang beraksi yang memanggil metode berikut berikan nilai panjangnya 50 dan lebarnya 100 dan tampilkan luasnya nanti akan tampil contohnya seperti ini caranya sebenarnya hampir sama sudah di caranya hampir sama sudah di kita buat file dengan nama enkapsulasi panjang di dalamnya kita buat file dengan nama atributnya panjang dan lebar selanjutnya saya berikan nilainya contohnya yaitu panamnya untuk panjang nilainya awalnya 0 dan lebar 0 selanjutnya saya buat untuk atribut yang nantinya akan di inskripsi yaitu yang di inskripsi yaitu contohnya luas luas berikut disini saya ambil variable saya buat variable baru dengan nama P dan L selanjutnya dia akan balikin lagi nilainya dimana atribut disini sebenarnya di inskapsulasi sebenarnya baru selanjutnya saya buat variable dengan nama set panjang di dalamnya contohnya saya buat parameternya itu double panjang selanjutnya disini saya menggunakan disk disini merupakan konstruktor menyatakan objek yang sekarang yang nantinya akan saya gunakan begitu pula untuk yang lebar terus setelah saya buat set kita ambil get return panjang selanjutnya get lebar berikutnya untuk yang luas pun kita perlu buat contohnya untuk yang luas disini tentunya akan kita ambil adalah panjang dan lebar baru selanjutnya kita buat main classnya yaitu main classnya disini ini untuk yang main classnya kita buat contohnya objek dengan nama PP objek disini membuat objek PP membuat objek dengan nama PP dan instansiasi instansiasi objek tersebut ke kelas ncapsulation nk persegi panjang nk persegi panjang selanjutnya pada saat saya panggil objeknya contohnya PP dot kita gunakan contohnya set lebar set panjang nanti dia akan minta nilai kita input 50 contohnya selanjutnya lebarnya 100 baru selanjutnya kita gunakan gate panjang gate panjang agar nanti kita dapat nilainya dan untuk yang gate kelas jadi nanti pada saat kita running kurang lebih seperti yang ada di depan ini hasilnya demikian penjelasan dari materi pertemuan ketiga khususnya untuk materi pertemuan ketiga disini saya baru membahas tentang konsep dari abstraction dan saya baru bahas tentang konsep dari encapsulation berikut implementasinya dalam bahasa pemrograman Java mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya selamat menikmati